Halo teman-teman semua, selamat datang di KUHP Podcast. Kupas Habis Perkara Hukum Podcast. Nah, pertama-tama kita mau memperkenalkan dulu nih, apa sih KUHP Podcast itu? Jadi, KUHP Podcast itu adalah sebuah podcast yang akan membahas hal-hal seputar profesi advokat nih teman-teman semua. Nah, tapi sebelum itu kita pengen memperkenalkan dulu nih, memperkenalkan diri dulu dari podcaster-podcaster yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik tentunya, yang akan menemani dan juga memandu podcast ini ke depannya. Nah, pertama ada saya, Hansel Jeremy Evander. Kedua ada teman saya, Darwin Setiawan. Halo teman-teman. Hai Darwin. Dan ketiga ada Farhan Karisma Tiaka. Halo teman-teman. Nah, selain kita bertiga nih, ada tiga podcaster nah, podcaster nah, bukan dong, ada tiga podcaster lainnya yang akan tentunya menemani kita di episode-episode LHP Podcast berikutnya, Nah, yaitu ada Reviana Ditya, ada Hikari Kepartono, dan juga ada Polta Sitorus Pane. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, mungkin kita menentukan dulu nih, pendengar atau penonton podcast ini yang mungkin akan menjadi penonton setia nantinya, kita harus menentukan namanya dulu nih, panggilan sayang kita nih teman-teman, buat mereka semua. Kira-kira apa ya? Mungkin dari Farhan ada ide mungkin untuk menamakannya? Nah, nama podcast kita kan KAUHP nih, gimana kalau kita panggil, kalau penonton kita, KAUHPERS. Wih, sangat tidak scripted ya. Oh, berarti kita memanggilnya KAUHPERS di rumah dan segala macamnya gitu? Benar. Boleh, sih keren juga sih keren. Berarti sepakat nih ya, kita panggillah KAUHPERS nih ya teman-teman. Oke, oke. Kalau gitu, buat teman-teman semua nih yang mendengarkan podcast ini dan juga sedang menonton, kita akan menamakan kalian sebagai KAUHPERS. Yeay! Terima kasih-kasih. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita langsung aja ya ke pembahasan tema dan isu yang sebenarnya kita pengen angkat di podcast kali ini itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi untuk tema pertama yang akan kita bahas itu adalah, apakah advokat yang membela klien, yaitu koruptor, yang sedang terjelas dalam kasus korupsi, itu juga dapat disamakan dengan koruptor? Nah, ini bisa iya, bisa enggak, atau ya kita nggak tahu. Makanya kita akan bahas di podcast kali ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin langsung aja ya kita tanya dan kita berdiskusi lebih lagi nih dengan teman-teman ada Daru, ini juga ada Farhan. Oke, langsung aja mungkin nih ke pertanyaannya. Nah, mungkin pertanyaan pertama ini akan saya tunjukkan kepada Farhan ya. Han, boleh ceritain nggak sih? Satu aja nih, kasus korupsi yang mungkin yang lu ketahuin dan juga menurut lu menarik nih untuk dibahas di podcast kali ini. Dan kalau misalkan boleh, ceritain sedikit aja mengenai kronologi dan juga alur daripada kasus tersebut. Oke, kalau disuruh milih satu sih, gue ingetan gue langsung tertuju ke satu kasus nih, kasus korupsinya proyek IKTP. Oke, yang mana salah satu terdakwanya, mantan ketua DPR, si Setia Novanto. Mungkin kalian juga udah pernah denger sih itu, Salah. Yang Papa Minta Jatah ya, Han? Papa Minta Pulsah. Papa Minta Pulsah. Bukan Papa Minta Jatah, nanti kalau Papa Minta Jatah, nanti mamanya ini dong. Mamanya bingung. Oh, gue juga pernah baca Tuhan, by the way. By the way, gue pernah baca di salah satu portal berita gitu. Darwin juga pernah baca ya? Lu pernah baca nggak, Wid? Gue sempat beberapa kali juga riset sih terkait gitu. Iya. Gue pernah baca waktu itu lewat handphone. Dan menarik sih kasusnya. Dan kalau misalkan buat kau Huppers di rumah nih, dan yang lagi menonton dan juga mendengar podcast ini, boleh diceritain dikit nggak, Han? Gimana sih kronologi dan alur dari kasus tersebut gitu? Nah, satu hal yang menarik buat kita bahas, mengingat topik kita juga kali ini kan, yang tentang advokat koruptor. Gue mau bahas dari sisi penasihat hukumnya nih. Jadi, si Setia Novanto ini kan didampingi oleh penasihat hukumnya yang bernama Pedrik Yunadi. Nah, di kasus ini, kebetulan dia juga kena fonis hukuman. Jadi, dia terbukti secara bersalah menghalang-halangi proses penyidikan dari KPK. Kayak gitu. Oke, oke, oke. Tapi kalau misalkan menurut gue ya, sebagai masyarakat umum dan kau Huppers semuanya mewakili kau Huppers di rumah, kalau misalkan gue menemukan dan membaca kasus seperti itu, apalagi gue tidak riset lebih mendalam gitu ceritanya kan, gue menganggap kayak, ya ini juga paling koruptornya, eh sorry, sorry, ini juga paling advokatnya ikut korupsi juga nih paling. Nah, kalau dari sisi masyarakat kan kayak gitu ya Han ya. Itu bener nggak sih kayak gitu Han? Sebenernya kenyataannya gitu. Nah, iya, kalau kita tinjau dari sisi masyarakatnya, emang bener pandangan umum masyarakat kita setelah mendengar berita itu, pasti langsung memandang negatif dari si advokat itu. Dan memang terbukti sih secara bersalah, dia memang melakukan tindak pidana juga. Cuman yang perlu digarisbawahi kan, nggak semua advokat koruptor itu juga berlaku atau bertindak seperti kasus yang ini. Nah, dan menurut gue, nggak semuanya juga harus disamaratakan. Dan harusnya pun klien koruptor dapat dibela hak-haknya oleh setiap advokat kayak gitu. Bener juga sih ya, bener juga sih ya. Gue jadi paham sekarang gitu. Dan mungkin teman-teman kawah perti rumah dan yang sedang menonton ini juga jadi paham gitu. Nah, kalau dari Darun sendiri gimana nih pendapatnya atas kasus Setia Novanto tersebut? Kalau dari gue sendiri, sebenarnya mungkin gue coba untuk lihat dari sudut hukumnya kali ya. Karena kalau misalkan dari sudut masyarakat, kan masyarakat pasti punya tiba-tiba ada persepsi terkait hal itu. Dan itu lumrah banget. Nah, cuman kalau kita dari hukum, harus dibedakan nih antara si pengacara dengan si kliennya. Dalam hal ini, dalam hal si klien melakukan tindak pidana, diduga melakukan tindak pidana, maka sebenarnya nggak bisa serta-merta nih. Pengacaranya langsung diduga, oh, pengacaranya sama nih sama kliennya. Kayak gitu. Dalam hal si Kaye Setnaf aja, si Fredrik Yunadi, itu dianggap melakukan tindak pidana menghalang-halangi proses pemeriksaan gitu. Nah, dalam hal itu juga perlu dibuktikan. Apakah memang benar bahwa si pengacaranya itu menghalang-halangi yang pada akhirnya vonisnya dinyatakan benar menghalang-halangi. Nah, sebenarnya jadi itu konteksnya itu adalah kasuistis banget nih sel. Jadi artinya per case-nya aja gitu. Nggak bisa dinyatakan secara serta-merta bahwa kalau kliennya korupsi, ya otomatis pengacaranya juga korupsi gitu. Jadi nggak bisa disamaratakan banget lah. Harus benar-benar dilihat kasus per kasus. Benar, benar, benar. Jadi, dengan, ya sih, benar juga sih pendapat Farhan dan pendapat Darwin ini. Ini menarik banget, guys. Dan buat teman-teman Kau Hapers juga, ini menjadi suatu isu dan pembahasan yang menarik banget ya. Dan mungkin bisa mencerahkan pikiran-pikiran kita nih yang sebelumnya menganggap bahwa koruptor itu kayaknya udah pasti, ya pasti advokatnya juga korupsi nih atau segala macemnya. Nah, tapi mungkin pertanyaannya yang muncul nih di pikiran gue nih adalah, jadi sebenarnya apakah koruptor itu berhak mendapat bantuan hukum atau nggak nih? kalau misalkan dia ditetapkan jadi tersangka atau terdakwa dalam kasus korupsi. Nah, itu yang mungkin gue masih bingung nih. Itu gimana tuh kalau menurut Darwin sendiri? Menurut gue sebenarnya gini ya, Sel. Proses beracara di pengadilan kita itu kan diatur dalam kitab undang-undang hukum acar pidana atau kita singkat sebagai KUHAB. Nah, dari KUHAB sendiri ini, itu diatur, Sel, di dalam pasal 54 KUHAB, diatur bahwa tersangka itu berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum dalam tiap proses pemeriksaan. Artinya, bahwa pendampingan atau penasihat hukum ini nggak cuma mendampingi pada proses pengadilan, tapi juga dalam proses pemeriksaan. Bahkan waktu masih di polisi tuh, waktu masih proses diperiksa, di BAP, dimintakan keterangannya, dan lain-lain, itu juga boleh didampingi oleh pendamping hukum. Sorry, penasihat hukum. Cuma tinggal nanti bagaimana membuktikan bahwa si penasihat hukum ini punya dasar yang sah untuk mendampingi si kliennya ini. Dan sebenarnya menurut gue, proses si penasihat hukum mendampingi si kliennya, itu bukan membela, tapi lebih ke memastikan bahwa si kliennya ini mendapatkan hal yang sepatutnya dia dapatkan. Jadi nggak ada bias di dalam proses persidangan atau proses pemeriksaan dan lain-lain. Jadi memastikan bahwa hukum berjalan ditegakkan sebagaimana mestinya dari sudut si lawyer. Menurut gue gitu. Nah, ada yang menarik nih, yang gue highlight. Jadi, di dalam pasal 56 Kuhab kita, di ayat 1, diatur juga kalau misalnya si tersangka itu disangkakan atau didakwa dengan pidana penjara lebih dari 15 tahun atau kayak pidana mati. Nah, dalam hal mereka nggak sanggup untuk nyewa atau ngehayar penasihat hukum, maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Jadi artinya bahkan undang-undang sendiri aja udah meminta nih atau memberikan mandat nih kepada aparatur penegak negara atau kayak pejabat yang bersangkutan pada setiap pemeriksaan buat memberikan haknya si tersangka atau terdakwa nih dalam bentuk bantuan hukum, gitu. Dalam bentuk si penasihat hukum ini. Kayak gitu. Nah, ini juga menarik. Di ayat 2-nya dikasih tahu kalau setiap penasihat hukum yang ditunjuk berdasarkan yang tadi oleh pejabat yang bersangkutan itu memberikan bantuannya dengan cuma-cuma. Jadi artinya di sini si advokatnya juga bisa melakukan pro bono atau dalam hal ini kayak melakukan bantuan hukum secara cuma-cuma. Kayak gitu. Menarik banget sih buat gue. Oke. Ini pembahasan salah satu pembahasan yang penting dan juga menarik sebenarnya. Dan berarti ya kalau yang gue simpulkan adalah ya berarti yang namanya koruptor dan siapapun itu sebenarnya ya dia punya dia punya hak untuk mendapatkan bantuan hukum lah ya. Benar. Oke, oke. Nah, kalau dari Farhan sendiri menanggapi pertanyaan itu gimana? Pertanyaan tadi gue tanyakan, gue ulangin mungkin ya. Jadi sebenarnya apakah tersangka atau terdakwa yakni koruptor gitu dalam kasus korupsi itu berhak untuk mendapatkan bantuan hukum mungkin? Nah, iya. Gue pun setuju ya pendapat Darwin tadi dan perlu diingat juga ada yang namanya asas presumption of innocence yang mana seseorang tidak boleh dinyatakan bersalah selama dia dinyatakan atau terbukti secara bersalah memang di depan pengadilan. Yang mana akibat dari asas itu kita juga perlu memperhatikan atau melindungi kedudukan dari terdakwanya itu sendiri dan juga si advokat daripada klien koruptor tersebut. Karena kita tidak boleh serta-merta yang tadi tidak boleh serta-merta langsung melabelkan seseorang itu suatu pelaku tindak pidana koruptor kayak gitu. Dan juga kita juga harus membela kepentingan dari advokat yang ingin membela hak-hak dari kliennya. Mungkin kayak gitu. Oke, oke, oke. Sebenarnya gue sendiri jujur pasti teman-teman Kau Hapers juga yang lagi menonton ini pasti tercerahkan banget ya. Apalagi tadi juga udah ada teori-teorinya kan kayak presumption of innocence dan juga pasal-pasal tadi yang Darwin sampaikan. Jadi kita mengetahui gitu oh ternyata nggak boleh ditetapkan dulu nih kalau mereka itu dianggap korupsi lah atau segala macamnya selalu menyatakan bersalah. Dan belum tentu juga nih teman-teman Kau Hapers bahwa koruptor itu sorry maksudnya advokat itu juga ikutan korupsi meskipun dia membela koruptor karena pada hakikatnya baik koruptor baik siapapun itu itu berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. Bener kan teman-teman? Bener banget Hansel. ini menarik banget teman-teman buat dibahas dan tapi nih sayangnya teman-teman mungkin karena keterbatasan waktu mungkin podcast kali ini untuk tema ini mungkin akan kita akhiri disini cuman teman-teman jangan berkecil hati jangan jangan sedih karena kita masih punya berbagai episode-episode episode belibet lanjut ya maaf maklum nih masih podcast terbaru biasa nah kita tuh punya episode-episode selanjutnya nih yang membahas hal terkait ini juga yang gak kalah menarik nantinya yang bakal dipandu oleh Revian Aditya sebagai host nah udah kali ya teman-teman ya bahasan kita nih udah cukup udah cukup pusing nih kayaknya nih teman-teman kau hapres di rumah mungkin juga udah mulai agak panas nih otaknya gak dengerin pasal gak dengerin perisaltan maaf emosnya tuh apa sih kayak gitu iya bener banget mungkin ada yang pengen ditambahkan lagi dari Darwin atau Farhan dan pesan-pesannya mungkin buat teman-teman kau hapres di rumah kalau dari gue mungkin perlu jadi catatan juga atau jadi sebuah wawasan baru khususnya buat gue juga bahwa bantuan hukum yang diberikan oleh penasihat hukum itu hukumnya wajib gitu untuk diterima dari si tersangka yang kena terjerat kasus pidana baik itu kasus pidana biasa maupun dalam konteks ini secara spesifik koruptor gitu jadi gak bisa banget nih disamakan antara si klien yang korupsi dengan si advokat yang juga melakukan tindak korupsi itu dua hal yang berbeda banget tuh kayak gitu sih kalau dari Farhan gak Pak Han? closing statement lo nih? kalau dari Darwin kan mungkin dari prosedur hukumnya kalau gue mungkin lebih ke pengen ngasih insight baru nih buat persepsi masyarakatnya mungkin kita bisa mulai merubah pola pikir kita yaitu jangan serta-merta menjudge atau menghakimi secara pribadi seseorang yang belum terbukti atau memang terbukti secara penuh di depan pengadilan atau persidangan telah melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini korupsi jadi kita harus melindungi benar-benar hak-hak dari setiap warga negara di Indonesia ini itu sih keren banget teman-teman semua oke deh kalau gitu sampai jumpa ya teman-teman semua di episode Kau Hapai Podcast selanjutnya dadah bye-bye bye-bye Kau Hapai selamat menikmati